assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat eh berjumpa kembali ya teman-teman teknisi handphone dimana saja berada dan terima kasih yang sudah mendukung saya dengan subscribe kalian hingga saat ini Terima kasih yang sudah memberikan kritik saran dan komentarnya untuk video tutorialnya tidak ada yang spesial ya dan eh saya coba routing Samsung Galaxy A31 ini A31 f ternyata dia gagal gagalnya mungkin apa yang salah pada versi Bian B versi binari ya karena kalaupun kode versinya itu beda saya yakin nanti proses routingnya akan gagal akan gagal dan HP akan menjadi restart dan butuk Oke bagaimana caranya kita langsung saja untuk memperingkat waktu tapi luangkan waktu kalian sebentar untuk subscribe channel saya aktifkan notifikasi loncengnya follow fastback JP Smart service baik ini HP Samsung Galaxy A31 ya A31 5f nah seperti ini ya awalnya dia hanya cuma cuma apa mau ngeru tinggi enggak taunya dia bootloop dan karena apa namanya eh salah salah kode versi ya salah kode versi firmwarenya nah ketika dinyalakan dia akan seperti ini ya dinyalakan seperti ini lagi kalau misalkan dicolokkan ke HP atau di charge juga dia akan langsung ke menu Odin seperti ini ya coba kita matikan dulu Nah kalau misalkan eh sudah HP ini sudah off kita kan bisa masuk dengan Odin dengan mudah ya Nah karena ini MediaTek loh A31 F ini MediaTek ya jadi mungkin akan sangat mudah sekali untuk mematikan HP ini nah langsung mode Odin jangan lupa ya volume atas dulu membawa kita tekan terus kita sambungkan HPnya ke komputer Nah seperti ini ya jadi silahkan kalian ikuti saja ini gagal routing ya enggak gagal routing jadi akan coba coba saya full flash dulu nanti akan saya routing kembali dan mungkin cara root A31 nya kalau tidak salah itu belum eh sudah atau belum ya di kalian cari saja ya kalian cari saja dan ini adalah full firmwarenya ini isinya 55 file ini Odinnya Odin terbaru ya jangan lupa Odin terbaru versi 35B versi 13 sama versi 14 kita buka dulu Odinnya ya ya ini berfungsi juga untuk Samsung Galaxy A31 A315 F ini yang lupa pola lupa sandi dan lupa pin ya karena ini prosesnya kan routing eh aduh full flashing ya Nah seperti ini sudah kebaca ID nya pertama kita pilih ap ya terus kita load dan kita brush aja ke folder former tadi yang sudah kita ekstrak tadi ya ingat versi binari jangan juga versi 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 binarnya harus sesuai ya harus sesuai dengan versi binari yang ada di handphone Samsung Galaxy A31 kalian ya kalau misalkan berbeda binari jadi akan file akan file dan nanti akan error akan error ada keterangan lah pokoknya ya Nah seperti ini karena file ap ini lumayan besar jadi sengaja saya persingkat saja ya proses loadingnya proses untuk memasukkan file ap-nya nah seperti ini file ap sudah masuk pilih BL kita arahkan ke BL Hai janin pilih CP arahkan ke CP ini juga untuk kalian yang mungkin sedang belajar ya Bagaimana cara flashing ulang Samsung HP Samsung eh pokoknya HP Samsung apa saja seperti ini ya dengan Odin nah Hai yang terakhir kita masukkan file nya CSC EJ ini eh untuk mereset pokoknya ya mereset HP total mereset HP total semuanya nah seperti ini ya setelah itu kita klik saja start untuk memulai proses flashing Samsung A31 F gagal routing ini Oke nah untuk eh apa namanya hasilnya atau apa ya kalau kalau misalkan setelah flashing ternyata terkunci akun Google kalian coba cari ya di di channel ini tentang cara bebas PRP Samsung Samsung tool 2020 ya saya sudah sediakan dan juga kalau misalkan apknya tidak bisa di install Bang ada-ada ya ada video tutorialnya bagaimana cara bebas PRP Samsung yang apknya tidak bisa di install nah seperti itu jadi silahkan kalian bersabar untuk menunggu proses hasil dari proses flashing Samsung Galaxy A31 gagal routing ini jadi silahkan awacji Terima kasih. 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 Terima kasih.